Pangeran Diponegoro lahir pada Jumat Wage dari rahim seorang perempuan berusia 15 tahun, berstatus istri tahresmi, Garwo Ampeyan, bernama Raden Ayu Mangkorowati, putri Kiai Ageng Perampelan yang masih terasunan ampel. Bapaknya adalah putra sulung Sultan Hamengkubuwono II yang lahir dari Garwo Padmi, Ratu Kedaton yang berdarah Madura, keturunan Panembahan Cakraningrat II. Dia besar di lingkungan nenek buyutnya, Nyai Ageng Tegal Rejo, istri Sultan Yogyakarta I, seorang panglima pasukan kawal istana perempuan Sri Kandi, yang masih terah ke Sultanan Bima di Sumbawa. Kehidupannya di Tegal Rejo membuatnya dekat dengan para haji, Kiai, dan penghulu agama Islam. Hal itu dibuktikan pada saat perang, dukungan mengalir dari kaum santri. Terhitung dukungan datang dari 88 Kiai, 36 Sheikh, 18 penghulu agama, 15 guru mengaji, dan beberapa ulama dari Bagelan, Kedu, Mataram, Pajang, Madiun, dan Ponorogo. Pangeran yang memiliki 12 putra dan 5 putri ini mengunjungi banyak pesantren, Pangeran juga menyukai senjata-senjata bertuah dan menyepi di tempat yang dianggap keramat yang dijadikan tempat menyepi. Pasarian Imogiri, Gua Langse, Gua Siluman, Gua Surocolo, Gua Songkamal, Parang Kesukmo, Parang Wodang, Parang Tritis. Pada saat-saat menyepi itulah sang pangeran merasa bertemu Sunan Kalijaga dan Nyai Ratu Kidul. Ada yang menarik dan perhatikan baik-baik lukisan ini ketika pangeran Diponegoro mengajarkan mistik Islam kepada putranya selama menjalani pembuangan di Makassar tampak sosok bertubuh cebol, buncit, dan tak berbusana. Di ala banteng wareng bersama Ratu, dia menjadi panah kawan paling setia Diponegoro. Mereka berperan sebagai guru, penasihat, penafsir mimpi, pembanyol, dan peramu obat. Mereka menemani Diponegoro selama Perang Jawa. Begitu pula ketika Diponegoro ditangkap dan dibuang ke Manado, tapi mereka harus berpisah jalan, Ratu dikirim ke Tondano untuk bergabung dengan Kiai Mojo, dan banteng wareng menemani Diponegoro ke Makassar hingga akhir hayat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!